Ketika berita itu keluar, orang-orang di sekitar menjadi heboh. Dilling benar-benar tersingkir, dan Gosli juga tersingkir. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Sejujurnya, orang-orang ini merasa seperti sedang bermimpi karena siapapun bisa tersingkir, tetapi bagaimana kedua orang ini bisa tersingkir? Mereka adalah dua orang teratas dari delapan orang jenius, dan merekalah yang paling mungkin menjadi murid utama. Tetapi sekarang, mereka bukan saja tidak menjadi murid utama, mereka bahkan tidak menjadi murid kota tanpa tanding. Mereka langsung dieliminasi. Mustahil, kami tidak percaya. Orang-orang dari spirit si Lingstar berteriak dengan marah. Di mana Dilling, kami ingin melihatnya. Ya, di mana Gosli, kami juga ingin melihatnya. Orang-orang di planet Iblis berkata. Mereka merasa bahwa masalah ini terlalu aneh. Dilling, keluarlah. Di langit, sesepuh kota tanpa tanding melambaikan tangannya. Dari kerumunan di belakang, sesosok tubuh berjalan keluar. Pada saat ini, Dilling tidak lagi dalam keadaan menyedihkan. Pakaian dan baju besi di tubuhnya telah diganti, tetapi wajahnya masih pucat. Setelah dia keluar, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Itu Dilling. Banyak sekali orang yang berteriak. Orang-orang dari spirit si Lingstar juga merasa hati mereka hancur. Dilling adalah orang yang sangat sombong. Dia biasanya cerdas, seperti dewa perang. Namun sekarang, aura pihak lain terlalu lemah, ekspresinya jelek, membuat hati mereka tenggelam ke dasar tanah kuno. Kemungkinan besar dia benar-benar tersingkir. Dilling, ceritakan bagaimana kamu tersingkir. Kalau tidak, orang lain akan berpikir bahwa Peerless City tidak adil. Wajah Dilling sangat jelek. Bagaimana mungkin dia berani mengakui pengalaman menyedihkannya di depan semua orang. Namun, dia tidak berani melawan Peerless City sekarang. Dengan kekuatan Peerless City, sangat mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Dia hanya bisa bekerja sama dengan patuh. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, Pada tahap ketiga, saya dikejar dan tidak sempat mengumpulkan Batu Nisan Timur. Dikejar, dikejar, hati semua orang bergetar hebat. Makam Kekaisaran sangat mengerikan, tetapi sebenarnya ia sedang dikejar, dan dikejar dari awal hingga akhir. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan Batu Nisan Timur. Ini terlalu mengejutkan. Orang-orang dari spirit si Lingstar juga tercengang. Mereka tidak menyangka akan seperti ini. Jika alasannya lain, mereka tidak akan mempercayainya. Namun jika ini yang terjadi, maka hal itu benar-benar dapat dijelaskan. Diling memang kuat, tetapi dia baru mencapai sein lapisan surgawi kelima. Masih banyak lagi yang lebih kuat darinya. Selain itu, mereka tahu tentang dunia roh timur. Ada berbagai macam makhluk kuat dan murid kota suci yang berlatih di sana. Barangkali di Ling sungguh tidak beruntung dan memancing eksistensi yang menentang surga dan sedang diburu. Ah! Semua orang menghela nafas. Nasib di Ling benar-benar buruk. Benar, dia benar-benar tidak beruntung. Siapa yang tahu ahli macam apa yang telah dia provokasi? Apakah menurut Anda pengejarannya ada hubungannya dengan Lin Woody? Semua orang diam-diam menatap ke langit. Di langit, orang paling mempesona yang berdiri di depan adalah Lin Suan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya tak terbatas saat ia menerima pemujaan dari orang banyak. Sebelumnya, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda tentang Lin Suan. Mereka berpikir bahwa dia berbakat tetapi lemah, dan butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk berkembang. Tetapi sekarang, pihak lain telah membuktikan bahwa dia tidak hanya berbakat, dia juga cukup kuat untuk menjadi murid utama. Apakah Lin Suan merusak penghancuran makam kekaisaran? Mereka tidak tahu. Masalah di Ling sudah dijelaskan. Sedangkan Gosli, dia sekarang adalah murid yang hanya namanya saja dan masih berkultivasi di kota Ushuang. Oleh karena itu, dia tidak bisa datang. Mendengar ini, orang-orang dari bintang iblis menghela nafas. Namun, masih ada harapan baginya untuk menjadi murid dalam nama. Dengan kata lain, Gosli masih bisa menjadi murid kota suci di masa depan. Hal ini membuat mereka sedikit khawatir. Namun, seseorang masih berdiri dan bertanya, saya ingin tahu, bagaimana Gosli bisa tersingkir. Gosli menantang Lin Woody di ronde kedua dan kalah. Dia pun tereliminasi. Kata seorang tetua kota Ushuang. Semua orang terkejut. Kelopak mata orang-orang bintang iblis berkedut. Apakah dia kalah dari Lin Woody? Gosli tidak bisa mengalahkan Lin Woody. Yang lain juga gempar. Lin Suan ini terlalu kuat. Mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang betapa mengerikannya Lin Suan. Tunggu, itu tidak benar. Pada saat ini, orang-orang dari Spirit Sealing Star berdiri. Mereka mengatakan bahwa Gosli telah disingkirkan dan menjadi murid atas nama. Mengapa makam kekaisaran kita didiskualifikasi setelah tereliminasi? Itu tidak adil. Benar, orang-orang di sekitar juga gempar. Itu memang masalah. Semua orang berdiskusi. Para tetua klan hujan berkata, Benar sekali, di mana Tuan Muda kita? Di mana dia? Kapan dia dieliminasi? Baiklah, saya akan menjelaskannya pada Anda. Seorang tetua kota Ushuang berkata, dia tersingkir karena dia kalah dua kali. Sebenarnya, itu bukan ronde ketiga. Di ronde kedua, Diling tersingkir dan menjadi murid yang hanya dikenal. Apa? Diling tersingkir dua kali. Semua orang terkejut. Diling adalah jenius nomor satu dari delapan jenius besar. Seberapa kuatkah dia? Dia sebenarnya sudah tersingkir dua kali. Siapa yang sekuat itu? Seorang tetua kota Ushuang berkata, di ronde kedua, Diling menantang Lin Woody dan kalah. Yukianya juga menantang Lin Woody dan kalah. Semua orang terkesiap. Lin Woody, Lin Woody lagi. Lin Woody ini benar-benar menantang surga. Dia tidak hanya mengalahkan Gosli, tetapi dia juga mengalahkan Diling dan Yukianya. Mereka adalah tiga orang jenius teratas dari delapan orang jenius besar. Apa yang terjadi di babak kedua? Semua orang ingin tahu, tetapi bagaimana orang-orang kota Ushuang mengungkapkan rinciannya. Jika menurut Anda itu tidak adil, Anda dapat bertanya kepada semua peserta dan melihat apakah itu adil. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terdiam. Ya, jika kota Ushuang benar-benar tidak adil, pasti akan ada orang yang akan melompat keluar. Namun sekarang, tidak ada yang keberatan. Ini berarti prosesnya benar-benar adil. Jika mereka kalah, itu berarti mereka lebih lemah dari yang lain. Meskipun mereka tidak mau mempercayainya, itu adalah kebenaran. Kebenaran tidak dapat diubah. Wajah orang-orang dari Spirit Sealing Star sangat jelek. Kejeniusan mereka sebenarnya telah kalah dua kali. Itu terlalu memalukan. Diling juga gemetar. Di sisi lain, orang-orang dari klan hujan juga tercengang. Mereka sangat marah hingga muntah darah. Sialan Lin Woody, bagaimana ini mungkin? Mereka tidak menyangka Tuan Muda yang sangat mereka banggakan akan kalah di ronde kedua. Orang harus tahu bahwa mereka telah membayangkan Tuan Muda mereka bisa membunuh jalannya hingga masuk ketiga besar dan bahkan mendapat tempat pertama untuk menjadi murid utama. Kemudian, mereka bahkan membayangkan Tuan Muda mereka bisa menjadi murid Raja Bijak. Tetapi sekarang, Tuan Muda mereka sebenarnya telah dikalahkan. Ini bukan lagi tamparan di wajah mereka, ini adalah tendangan di hati mereka. Mereka tidak dapat mempercayai kontras yang begitu besar. 3702 Para pengikut klan hujan di sekitarnya semuanya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Sial, mereka benar-benar gagal. Yukianya benar-benar tersingkir. Sialan, mereka berpelukan dengan paha yang besar. Bagaimana bisa itu paha emas? Itu paha busuk. Tidak ada harapan. Dalam sekejap, orang-orang itu mulai mundur. Beberapa dari mereka bahkan ingin mengambil kembali harta yang telah mereka berikan. Adegan ini semakin memancing amarah para tetua klan hujan. Yusiki berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun dia mengenakan cadar, ekspresinya sangat jelek. Kakaknya sebenarnya telah dikalahkan. Terlebih lagi, dia telah dikalahkan oleh Lin Woody. Sungguh ironi yang besar. Lin Woody adalah dermawan klan hujan sebelumnya. Namun, tak seorang pun dari mereka yang menganggapnya tinggi. Mereka bahkan mengejeknya dengan mengira dia seekor semut dari alam bintang pertama. Namun kini, kenyataan telah menamparkan wajah mereka. Semut inilah yang telah mengalahkan tuan muda jenius mereka dan bahkan menjadi murid utama kota suci. Kemuliaan macam apakah ini? Di langit, tetua kota tanpa tanding melanjutkan. Awalnya, di Ling, Yu Kiyanya dan yang lainnya telah kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam tahap ketiga. Namun, orang-orang ini bergandengan tangan untuk menciptakan masalah. Kota tanpa tanding kita memberi mereka kesempatan ekstra untuk berpartisipasi di tahap kedua. Jika mereka berhasil melewati tahap kedua, mereka akan dapat berpartisipasi dalam tahap ketiga. Namun, jika mereka gagal, mereka akan didiskualifikasi dari status murid nominal. Di antara mereka, di Ling dan Yu Kiyanya telah berpartisipasi dalam tahap kedua. Gosli memilih untuk tidak berpartisipasi. Oleh karena itu, ia masih seorang murid nominal. Pada tahap ketiga, di Ling dan Yu Kiyanya sama-sama gagal. Oleh karena itu, mereka langsung tersingkir. Ini sudah sangat jelas. Sekarang, semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Tidak heran Gosli adalah murid nominal. Di Ling dan Yu Kiyanya langsung tersingkir. Tapi, di mana Tuan Muda kita kianyai? Orang-orang klan hujan bertanya lagi. Karena Gosli adalah murid nominal, dia tidak datang. Namun, Yu Kiyanya sama dengan Di Ling. Mengapa dia tidak keluar? Di langit, tetua kota tanpa tanding berkata. Yu Kiyanya gagal di tahap ketiga. Kami mengirim orang untuk mencarinya tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Kami menduga bahwa ia mungkin jatuh di dunia roh timur. Yu Kiyanya telah meninggal. Semua orang tercengang. Jika tersingkirnya Yu Kiyanya bagaikan gempa bumi, maka kematian Yu Kiyanya bagaikan badai. Faktanya, bukan hanya Yu Kiyanya yang kehilangan nyawa di dalam. Ketika mereka mendengar bahwa ada lebih dari seratus orang, banyak keluarga runtuh. Bukan hanya para jenius mereka yang tersingkir, tetapi mereka juga telah mati di dalam. Yang lainnya juga terdiam. Mereka berduka untuk orang-orang ini. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah hal yang wajar. Karena ada pertempuran, pasti akan ada korban. Terutama di tempat pelatihan seperti E-Spirit World. Hanya saja mereka tidak menyangka seorang jenius seperti Yu Kiyanya bisa terjatuh ke dalam. Saya tidak percaya, orang-orang dari klan hujan juga runtuh. Kejeniusan mereka, harapan klan hujan mereka, sebenarnya telah mati di dalam. Ini hanya jatuh dari awan ke tanah. Sebaliknya, ia jatuh langsung dari awan ke neraka tingkat ke-18. Tubuh Yu Sikie terhuyung dan hampir terjatuh. Ia memuntahkan seteguk darah dan memegangi dadanya karena terkejut. Apakah saudaranya sudah meninggal? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang membunuh saudaraku? Para tetua lainnya juga berteriak. Siapa pembunuhnya? Kita harus mencabik-cabiknya. Ada banyak ahli di dunia roh timur, banyak murid kota suci, dan banyak orang suci binatang. Siapapun bisa menjadi pembunuhnya. Orang-orang dari klan Rein tercengang. Mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Yang lain juga gempar. Mungkin itu binatang buas yang kuat. Iya, setan di sana sombong dan mungkin tidak memandang ras manusia dengan serius. Diskusi terdengar silih berganti. Orang-orang dari klan hujan merasa sulit untuk menerimanya. Tuan muda mereka telah meninggal, dan bahkan tidak ada pembunuhnya. Sialan, itu bocah nakal itu. Mungkin itu Lin Woody. Sebuah suara terdengar, dan kemudian banyak sekali mata yang menoleh untuk melihat sosok di atas mereka. Lin Woody, mungkinkah itu dia? Yang lainnya juga terkejut. Katakan padaku, apakah kau membunuh Tuan muda kita? Para tetua klan hujan meraung dengan gila. Di langit, Lin Suan berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia menunduk sambil tersenyum dingin. Dia tidak menjawab. Orang-orang dari kota tanpa tanding di sampingnya menutup mulut mereka dan berdiri sambil berteriak dengan dingin. Sikap macam apa ini? Ini adalah murid utama generasi ketiga kita. Dia mewakili kota tanpa tanding kita. Beranikah kau memarahi murid utama? Apakah kau ingin menjadi musuh kota tanpa tanding kita? Suaranya dingin dan tanpa emosi. Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Orang-orang dari klan hujan juga tercengang. Bahkan para pengikut klan hujan membuka jalan, menciptakan jarak yang cukup antara mereka dan klan hujan. Sungguh lelucon. Tidak peduli seberapa kuat klan Rein, mereka hanyalah sebuah keluarga. Namun, kota tanpa tanding adalah kota suci. Dengan seorang raja suci yang mengawasi kota, itu seperti perbedaan antara seekor naga raksasa dan seekor semut. Jika Peerless City ingin menghancurkan Rein klan, caranya sangat mudah. Pada saat ini, siapapun yang membantu klan Rein akan melawan kota tanpa tanding. Tidak ada yang sebodoh itu. Orang-orang dari klan hujan juga terbangun. Mereka begitu takut hingga tubuh mereka menjadi dingin. Sial, mereka sangat membencinya. Lin Woody bukan lagi seekor semut di mata mereka. Dia adalah murid utama kota tanpa tanding. Identitasnya begitu mulia sehingga bahkan pemimpin klan mereka harus menghindarinya. Bagaimanapun, mereka harus menunjukkan rasa hormat. Kembali, pemimpin klan Rein klan berkata dengan dingin. Mereka tidak berani berselisih dengan Peerless City. Jika tidak, mereka akan dimusnahkan. Orang-orang dari klan hujan mundur dengan enggan. Namun, tidak ada yang berani berteriak lagi. Namun, mereka bersumpah dalam hati bahwa mereka pasti akan membalas dendam. Pada saat ini, Lin Suan yang berada di langit berbicara. Kiannya jatuh di dunia roh timur. Sejujurnya, aku juga patah hati. Bagaimanapun, ia juga merupakan kebanggaan surga, seseorang yang bisa menjadi rekan seiman saya. Namun sayang, peruntungannya kurang baik. Mengenai mengapa kau tidak mencurigaiku, aku mengerti. Karena ada kebencian di antara kita, aku pernah membantu klan Rein mu. Kau membalas kebaikanku dengan permusuhan. Namun, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, saya tidak hanya mewakili diri saya sendiri, tetapi juga mewakili Peerless City. Oleh karena itu, saya harap Anda dan Rein klan dapat memperbaiki sikap Anda. Tidak masalah jika kau menghinaku, tetapi jika kau berani menghina Peerless City, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Astaga! Orang-orang dari klan hujan di bawah begitu marah hingga mereka muntah darah. Banyak tetua pingsan karena marah. Orang-orang di sekitarnya pun memiliki ekspresi berbeda-beda. Tampaknya Lin Woody ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cerdas. Dengan beberapa patah kata sederhana, dia langsung menunjukkan perilaku tercela dan tak tahu malu dari klan hujan. Adapun dia, dia menunjukkan kemurahan hati. Kemudian, dia menunjukkan identitasnya dan bersumpah untuk melindungi kehormatan kota tanpa tanding. Dalam sekejap, dia berubah dari seorang tersangka menjadi seorang jenius dengan bakat luar biasa dan masa depan yang tak terbatas. Terlebih lagi, dia adalah murid utama kota tanpa tanding. Adapun klan hujan, jika mereka berani memainkan trik apapun, kota tanpa tanding pasti akan mengambil tindakan. 3703 Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Klan hujan, he he, mereka bukan apa-apa di matanya sekarang. Jika orang-orang ini berani menyentuhnya, dia tidak perlu melakukan apapun. Orang lain akan mengurus mereka. Warga kota tak tertandingi merasa sangat puas. Lin Suan pernah berkata bahwa kematian Yukianyai adalah sebuah kecelakaan dan dia telah membela kota tak tertandingi. Mereka tentu saja merasa puas. Orang-orang dari klan hujan merasa patah semangat. Orang-orang dari bintang penyegel roh merasa geram. Ini seharusnya menjadi kemuliaan mereka, tetapi sekarang telah diberikan kepada orang lain. Diling gemetar karena marah. Namun, dia tidak lagi sebanding dengan pihak lain. Dia ingin menerobos. Dia ingin menjadi lebih kuat. Dia percaya bahwa dia akan mampu menginjak-injak pihak lain di bawah kakinya lagi. Mata orang-orang dari planet Finn berkedip. Ini benar-benar tak terduga. Mereka tidak menyangka akan ada kuda hitam yang muncul. Mereka harus memperingatkan Gosli agar berhati-hati. Lin Woody terlalu menakutkan. Klan dan sekte lain juga memperingatkan junior mereka untuk tidak menentang Lin Woody. Orang-orang dari rasroh terdiam. Mereka sebelumnya memandang rendah Lin Woody, tetapi sekarang, dia terlalu mempesona. Leluhur tua rasroh mendengus. Kenapa kalian semua tidak berbicara? Bukankah kalian semua pandai berdebat sebelumnya? Kamu masih terlalu muda. Kamu tidak pandai menilai orang. Mulai sekarang, kamu tidak boleh melawan Lin Woody. Jika aku tahu, aku akan mengeluarkannya dari rasroh. Yang lain ketakutan setengah mati. Ya, leluhur tua, kami tidak akan melakukan itu. Bahkan tanpa peringatan dari leluhur tua itu, mereka tahu bahwa orang ini tidak boleh dianggap enteng. Leluhur tua itu masih khawatir. Mengenai Kiwer dan anak-anak muda, biarkan mereka membuat keputusan sendiri. Mengerti. Dimengerti. Dimengerti. Para tetua menganggupkan kepala mereka dengan cepat. Wajah Ling Huan Hua pucat. Ayah Ling Huan Hua menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan apapun. Berikutnya, tibalah waktunya upacara. Perekrutan murid oleh kota suci merupakan hal penting. Oleh karena itu, upacara tersebut harus diumumkan ke seluruh dunia, dan banyak klan dan sekte harus memujanya. Dengan cara ini, reputasi kota suci dapat diperkuat dan kekuasaan mereka pun semakin kuat. Sesungguhnya pada momen ini tak terhitung banyaknya orang yang datang menyampaikan ucapan selamat kepada kota suci. Di antara mereka, yang paling mencolok adalah Ling Huan. Sebagai murid utama, dialah yang menjadi pusat perhatian. Setelah hari ini, nama Lin Woody akan bergema di seluruh batas astral kedua. Di sisi klan hujan, orang-orang yang memberikan hadiah sebelumnya semuanya berkumpul. Baiklah, cepatlah kembalikan harta karun yang kuberikan padamu. Rekan Daois, aku terlalu miskin saat ini. Aku tidak punya apapun untuk diberikan kepada kota tanpa tanding. Karena itu, kupikir lebih baik jika kau mengembalikan logam suci yang kuberikan padamu. Cucu perempuan, cepatlah kembali. Lebih baik kau menjadi selir Lin Woody. Suara-suara terdengar satu demi satu. Para tetua klan hujan pingsan karena marah sekali lagi. Upacara masuknya sangat megah. Banyak orang bersujud menyembah. Di langit, 498 orang berdiri di sana. Di belakang mereka adalah para murid resmi, dan di depan adalah 49 murid inti. Berdiri di paling depan adalah Lin Suan. Seluruh proses upacara tidak hanya memberikan status, tetapi juga memberikan penghargaan. Lin Suan meraih juara pertama dalam ketiga ujian dan memperoleh tiga daun teh pemahaman dao. Hal ini membuat banyak orang iri. Bahkan mata para orang suci kecil pun berubah merah. Ini benar-benar harta karun yang langka. Pengaruhnya dalam memahami dao agung langit dan bumi terlalu jelas. Mereka tidak sabar untuk merebutnya. Tentu saja, mereka tidak berani. Selain itu, ada juga banyak hadiah, seperti kemampuan ilahi, teknik kultivasi, seni bela diri, baju besi, dan senjata. Ada berbagai macam pil kultivasi dan sumber daya. Pada saat ini, semuanya tersusun dalam kurang dari satu. Selain itu, Lin Suan juga memiliki pedang tak tertandingi tambahan. Ini adalah senjata suci, pedang yang sangat berharga. Pedang ini ditempa berdasarkan senjata raja suci yang sebenarnya, pedang tak tertandingi. Total ada tiga pedang. Murid utama masing-masing memiliki satu. Dengan kata lain, Ling Hu Chuik Sui, Fu Hong Ye, dan Lin Suan masing-masing memiliki satu. Ini bukan hanya senjata suci, tetapi juga simbol status. Setelah Lin Suan menerimanya dengan hormat, dia menggantungkannya di pinggangnya. Dia mengangkat kepalanya dan membiarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyinari tubuhnya. Sejak saat itu, dia adalah anggota kota tanpa tanding. Dengan statusnya, bahkan kepala keluarga seperti klan hujan harus menghormatinya, apalagi para tetua. Lawan-lawannya di masa mendatang juga akan menjadi orang-orang jenius dari Saint City selainnya. Selain hadiah-hadiah biasa, harta dari klan, sekte, dan pakar sekitar juga menumpuk seperti gunung. Setelah beberapa hari, kota Peerless akan membagikan barang-barang ini kepada Lin Suan dan yang lainnya sebagai hadiah. Harus dikatakan bahwa menjadi murid Saint City sungguh luar biasa. Hanya sumber daya ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang suci iri. Dengan status Lin Suan, sumber daya yang akan diterimanya di masa mendatang mungkin akan lebih banyak dari seluruh klan hujan digabungkan. Inilah kekuatan Saint City. Semua orang diliputi emosi. Mereka berpikir bahwa di masa depan, masalah ini pasti akan menyebar ke seluruh alam bintang kedua. Karena terlalu legendaris dan terlalu mengejutkan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pada saat-saat terakhir upacara penerimaan murid, akan terjadi suatu kejadian yang tidak terduga. Di kejauhan, ada celah di angkasa. Sebuah formasi berkelap-kelip di langit. Seseorang akan diteleportasi ke sana. Dan dari penampakannya, itu bukan teleportasi satu orang, tetapi teleportasi kelompok. Siapakah yang bermurah hati untuk menciptakan formasi teleportasi spasial yang begitu mengerikan? Warga kota Pirless pun menghentikan kegiatannya dan menoleh ke depan. Para tetua kota tanpa tanding mengerutkan kening. Melihat formasi itu, formasi itu sama sekali tidak lemah. Mereka bertanya-tanya dari kota suci mana formasi itu berasal. Namun, bukankah terlalu sombong bagi pihak lain untuk datang saat ini? Apakah mereka mencoba melawan kota tanpa tanding? Wajah orang lain juga berubah. Siapa yang begitu sombong? Akhirnya, mereka melihat banyak sekali orang turun. Mereka ditemani oleh kilat dan hukum yang sangat menakutkan. Mereka meliputi sembilan langit dan sepuluh bumi. Tubuh semua orang langsung menegang. Sungguh aura petir yang mengerikan. Lagi pula, yang mengalaminya bukan hanya satu orang, melainkan banyak sekali orang. Apakah orang-orang ini dari kota Dewa Petir? Banyak orang berteriak karena mereka menduga bahwa yang berani melakukan hal ini seharusnya adalah Saint-Cities. Dan satu-satunya yang mempunyai aura petir yang begitu dahsyat hanyalah kota Dewa Petir. Namun, mengapa pihak lain datang saat ini? Mereka tidak tahu. Namun, wajah orang-orang di kota tanpa tanding berubah. Bahkan Sen Jingkyu dan Lin Suan mengerutkan kening. Yang lainnya tidak tahu, namun mereka tahu. Di dunia roh timur, pertempuran besar telah terjadi antara kota tanpa tanding dan kota Dewa Petir. Dalam pertempuran itu, mereka telah memperoleh kemenangan telak. Banyak orang dari kota Dewa Petir telah meninggal, dan banyak sekali orang suci yang terluka. Mereka tahu bahwa Thunder God City tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan datang saat ini. Hati-hati, mereka tidak datang dengan niat baik. Pada saat yang sama, kirim pesan ke Saint-Cities untuk meminta beberapa tetua dan pakar datang. Para tetua kota tanpa tanding segera memberi perintah. Para seniman bela diri kota tanpa tanding mulai bergerak cepat. Tak lama kemudian, formasi kota tak tertandingi muncul dan orang-orang berteleportasi ke sana. 3704. Banyak tetua yang keluar, masing-masing dengan aura yang kuat. Terlebih lagi, Fu Hongye juga ada di sini. Tidak hanya dia, tetapi dia juga membawa sekelompok murid generasi kedua. Ya Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi. Para jamaah di sekitarnya tercengang. Mungkinkah kedua kota itu akan bertempur? Jika memang begitu, itu akan lebih mengejutkan daripada kematian Yukianye. Jantung mereka berdebar kencang. Begitu situasi memburuk, mereka akan langsung lari. Setelah penduduk kota Dewa Petir diteleportasi keluar, beberapa tetua yang memimpin mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka membawa orang-orangnya dan terbang cepat di udara, menuju ke sini. Di sisi kota tanpa tanding, beberapa tetua berkumpul dan bertanya dengan suara keras. Teman-teman kota Dewa Petir, apa tujuan kalian ke sini? Tentu saja, kami di sini untuk memberi selamat. Orang-orang di Thunder God City tertawa. Hari ini adalah hari perekrutan murid Peerless City. Kami berada di sini atas perintah Raja Petapa Petir untuk mengucapkan selamat kepada kota tak tertandingi karena telah menerima murid jenius. Para pria, kemarilah dan berikan hadiahnya. Beberapa tetua melambaikan tangan mereka, dan murid-murid kota Dewa Petir di belakang mereka mengeluarkan hadiah mereka satu demi satu. Harta karun ditumpuk seperti gunung. Yang lain tercengang. Di sini untuk memberi selamat. Apakah benar-benar sesederhana itu? Bahkan orang-orang di kota tanpa tanding pun mengerutkan kening. Pihak lain datang untuk memberi selamat. Lelucon yang lucu. Tidak apa-apa jika orang lain mempercayainya, tetapi mereka akan menjadi bodoh jika mempercayainya. Sebelumnya di dunia roh timur, pertempurannya sangat sengit. Sekarang pihak lain tersenyum, pasti ada yang salah. Yang lain tidak tahu dan mengira hubungan kedua kota itu baik. Akan tetapi, pada saat ini, para tetua kota Dewa Petir berkata bahwa selain memberi ucapan selamat, mereka juga membawa beberapa pemuda kota Dewa Petir. Ketika anak-anak muda ini mendengar bahwa kota tanpa tanding kali ini memiliki banyak sekali orang jenius, mereka menjadi sangat gembira dan ingin beradu tanding satu sama lain. Aku penasaran apakah para kultifator kota Wushuang akan menghargai aku. Mendengar ini, orang-orang di sekitar menjadi gempar. Mereka ingin bertarung. Banyak orang yang matanya berbinar, bahkan ada yang mengerutkan kening. Memang, masalahnya tidak sesederhana itu. Bertarung dalam upacara penerimaan yang megah seperti ini bukanlah kompetisi yang sederhana. Mereka ada di sini untuk membuat masalah. Karena jika murid-murid baru Peerless City dikalahkan, itu akan menjadi tamparan di wajah. Seluruh alam bintang kedua akan segera mengetahui tentang hal itu. Sebagai kota suci, wajah sangatlah penting. Jika mereka ditampar saat ini, reputasi kota suci akan rusak parah. Ketika orang-orang dari Peerless City mendengar ini, mereka mengerutkan kening. Bertanding, seperti dugaanku, orang-orang ini berniat jahat. Seorang tetua dari kota Wushuang berdiri. Mereka bisa bertukar petunjuk, tetapi tidak sekarang. Sekarang adalah momen terpenting dari upacara penerimaan kota Wushuang. Jika semua orang ingin bertukar petunjuk, kami akan menyelenggarakan kompetisi di masa mendatang. Di masa depan, tetapi orang-orang kecil ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lagi pula, kami datang dari jauh. Ku dengar ada cukup banyak orang jenius dari kota Wushuang kali ini. Kalau dia masuk kota suci dan menyendiri delapan sampai sepuluh tahun, namun tidak keluar lagi, maka sungguh sayang sekali. Benar, senior, kita hanya berlatih tanding. Kita tidak akan bertarung habis-habisan. Senior, jangan khawatir. Di depan semua orang di dunia, aku, Thunder Saint City, akan tetap memberimu muka. Pada saat ini, beberapa murid dari sisi yang berlawanan berjalan keluar. Meskipun ekspresi mereka penuh hormat, nada bicara mereka tidak terlalu sopan. Saya dengar ada seseorang bernama Lin Woody dalam penilaian ini. Dia sangat hebat. Saya ingin mengalaminya sendiri. Orang lainnya keluar. Saat orang ini muncul, banyak orang berseru kaget. Seorang sage tingkat lima. Kekuatan orang ini bahkan lebih kuat dari Diling. Dia benar-benar ingin menantang Lin Woody. Mungkinkah ada kebencian di antara keduanya? Bagaimanapun, wajar saja jika ada persaingan antara kota suci. Namun, menantang dengan menyebut nama bukanlah hal yang wajar. Pasti ada konflik antara kedua belah pihak. Begitu kata-kata itu keluar, banyak orang mulai berdiskusi. Banyak orang melihat ke arah kota Hushuang. Apakah warga kota Hushuang setuju? Banyak orang menggelengkan kepala. Belum tentu. Kalau mereka setuju saat ini, tidak apa-apa kalau mereka menang. Tapi kalau kalah, akan sangat memalukan. Belum tentu. Karena mereka sudah didesak sampai sejauh ini, jika mereka masih tidak bertindak, mereka akan semakin dicemoh. Benar sekali. Dan lihatlah betapa agresifnya Lei Shen Cheng kali ini. Dia pasti punya cara untuk membuat kota Hushuang bergerak. Pertarungan antara dua kota suci itu pasti akan seru. Pasti akan lebih seru dari penilaian sebelumnya. Itu sudah pasti. Orang-orang ini semua bersemangat. Dalam tiga putaran penilaian sebelumnya, mereka hanya melihat putaran pertama. Itu sama sekali tidak menyenangkan. Jika mereka bisa melihat para jenius kota suci bertarung, maka itu akan menjadi perjalanan yang berharga. Tentu saja, ada juga beberapa keluarga besar yang khawatir. Karena para jenius mereka mereka baru saja memasuki kota suci dan akan segera ditantang. Jika mereka dikalahkan, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Ada juga beberapa orang yang sangat bersemangat. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Contohnya, klan hujan. Awalnya, mereka tampak seperti tersambar petir. Namun sekarang, mereka menampakkan ekspresi yang menyeramkan. Menantang Lin Woody. Hebat! Biarkan para jenius kota dewa petir membunuh Lin Woody. Aku ingin melihat anak ini dicabik-cabik dengan mataku sendiri. Mereka tidak sabar untuk berlutut dan memohon kepada penduduk kota dewa petir untuk bergerak. Di sisi lain, orang-orang dari Demon Star dan Spirit Sealing Star juga dingin. Bagaimanapun, Lin Woody telah mengalahkan para jenius mereka di babak kedua. Jika seseorang bisa memberi pelajaran pada pihak lain saat ini, itu akan menjadi yang terbaik. Anak ini pasti akan mati. Diling mendengus. Seorang sage level 5 sangat kuat. Dia bahkan tidak bisa melawannya tanpa mayat perunggu kuno. Bagaimana pihak lain bisa melawannya? Terlebih lagi, dia bukanlah seorang sage level 5 biasa. Dia adalah kebanggaan surgawi dari kota Dewa Petir. Kebanggaan surga yang mampu bertarung di atas levelnya. Orang-orang kota Hushuang juga mengerutkan kening. Lei Chong. Mereka tidak menyangka bahwa yang menonjol untuk menantang adalah Lei Chong. Ini bukan murid baru. Pihak lain adalah seorang jenius veteran dari Thunder God City. Dia sangat terkenal. Banyak dari mereka yang mengenalnya. Bagi orang seperti itu, menantang murid baru bukanlah tindakan yang disengaja untuk mencari masalah. Itu adalah provokasi. Oleh karena itu, mereka ingin menolak. Namun, mereka tahu bahwa Lei Shen Cheng tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Bagaimanapun, konflik antara kedua belah pihak sangat intens. Mungkin pihak lain masih punya beberapa trik tersembunyi. Terlebih lagi, mereka berasal dari kota Suci. Apakah mereka membutuhkan kota Dewa Petir untuk memberi mereka muka? Jadi Lei Chong, Tuan Lei, kalau kau mau bertanding, silakan. Kenapa kau mencari adik kelas baru kita? Bagaimana kalau begini, aku akan bertanding denganmu? Seseorang keluar. Itu adalah murid generasi kedua. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Benar sekali, seorang murid senior menantang murid baru yang baru saja memasuki kota Suci. Itu agak tidak pantas. Kapan Lei Shen Cheng menjadi pengecut seperti itu? Murid generasi kedua dari kota Wushuang juga berkata dengan dingin. Ketika yang lain mendengar ini, terjadi keributan. Apa? Lei Chong ini sebenarnya adalah seorang jenius veteran. Beberapa orang berseru. saya pernah mendengar tentang dia. Dia sangat kuat. Mengapa dia bertarung melawan Lin Woody? 3705. Lei Chong berkata dengan dingin. Aku tidak tertarik menantang kalian, murid generasi kedua. Aku hanya ingin menantang Lin Woody. Meskipun dia pendatang baru, kekuatannya sangat dahsyat. Aku sudah melihatnya di dunia Dongling. Namun, karena beberapa hal yang tidak terduga, saya tidak dapat merasakan keahliannya secara langsung. Sekarang, saya ingin bertanding sungguhan dengannya. Lin Woody, apakah kamu berani? Mata Lei Chong dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memang ada di sini untuk memprovokasi. Dia datang ke sini untuk menamparkan wajah Lin Woody. Dia sudah bertarung dengan Lin Xuan di tangga Dongling. Lin Xuan telah membunuh adik laki-lakinya, dan dia pasti akan membalas dendam ini. Hari itu, dia membawa lebih dari selusin kultifator bersamanya, ingin menyiksa Lin Xuan sampai mati. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Xuan memiliki semacam racun di tangannya. Mereka tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi mereka juga di kalahkan dalam sekejap. Ini sungguh penghinaan besar. Oleh karena itu, saat ini, dia harus menyiksa Lin Woody sampai mati di depan seluruh dunia. Kau ingin menantangku? Tentu saja, tapi aku murid utama. Tidak sembarang kucing atau anjing dapat menantangku. Biarkan murid utamamu datang. Orang-orang di kota Dewa Petir begitu marah hingga mereka ingin muntah darah. Sialan, apakah mereka dipandang rendah? Mulut orang-orang di sekitar berkedut. Kucing atau anjing? Lei Chong adalah seorang jenius papan atas, seorang sage surga kelima. Jika dia seekor kucing atau anjing, apa mereka? Lei Chong juga geram. Bocah sialan, kau cari mati saja. Ia meraung, dan guntur ilahi sembilan surga pun turun. Eh, kenapa kamu marah? Bukankah kamu di sini untuk memberi selamat padaku? Sangat tidak sopan untuk marah di wilayah kami. Lin Xuan berkata lagi, aku tidak berbicara tentang kalian. Itu hanya metafora. Jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang pribadi. Astaga! Orang-orang di kota Dewa Petir terluka lagi. Mereka hampir berdarah. Sial! Mengapa orang ini terlihat seperti ingin dipukuli? Terutama Lei Chong, dia tidak sabar untuk menamparkan Lin Wudi sampai mati. Lin Xuan tidak terganggu. Dia tidak punya niat sedikit pun untuk bergerak. Para tetua kota Dewa Petir pun menatap Lei Chong, memberitahunya agar tidak bersikap impulsif dan membiarkan murid-murid baru pergi terlebih dahulu. Tak lama kemudian, beberapa murid baru dari kota Dewa Petir keluar. Mereka baru saja bergabung dengan kota Dewa Petir belum lama ini. Kita, para pengikut baru, bisa menantang para jenius di Peerless City, bukan? Seorang pria berjalan keluar dengan kilat yang menyambar tubuhnya. Saat dia melompat, dia membawa serta kekuatan yang dahsyat dan merusak. Aku akan melakukannya. Para murid jenius dari kota Wushuang tidak tahan lagi. Mereka awalnya adalah orang-orang yang sombong dan tidak patuh. Sekarang setelah mereka dapat bergabung dengan kota suci, mereka menjadi semakin sombong. Sekarang seseorang telah memprovokasi mereka di depan umum, dan lebih dari sekali, bagaimana mereka bisa mentolerirnya. Maka, tak lama kemudian, seseorang menonjol. Namun, dia tetap bertanya kepada tetua kota tanpa tanding. Tetua kota tanpa tanding meliriknya dan mengangguk sedikit, menyatakan persetujuannya. Orang yang keluar adalah salah satu murid inti, dan kekuatannya bisa dibilang hebat. Terlebih lagi, mereka juga ingin melihat seberapa kuat pendatang baru dari kota Dewa Petir kali ini, karena mereka berani bersikap kejam di kota Wushuang mereka. Apakah pertempuran akan segera dimulai? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa kedua kota suci itu benar-benar akan bersaing. Ini benar-benar berita yang mengembirakan. Selama suatu waktu, banyak sekali orang yang merasa amat gembira. Dua murid jenius dari kota suci keluar. Tanpa basa-basi, mereka langsung mulai bertarung. Di sisi lain, murid jenius dari kota Dewa Petir sangat kuat. Dia adalah orang tahap awal dari surga keempat. Petir yang menyambar tubuhnya amat mengerikan. Hal itu membuat banyak ahli dari generasi yang lebih tua berseru. Apakah ini kekuatan murid kota suci? Dia benar-benar terlalu kuat. Namun, kejeniusan dari kota Wushuang juga sangat mengesankan. Dia juga merupakan orang tahap awal dari surga keempat. Dia memegang pisau panjang di tangannya dan menyapu ke segala arah. Setiap kali dia menyapu, langit akan runtuh dan bumi akan retak. Pertarungan antara keduanya sangat seru, hingga membuat banyak orang berseru. Dari kelihatannya, mereka tidak dapat menentukan pemenangnya. Mengapa tidak ada yang bertarung denganku? Pada saat ini, seseorang dari kota Dewa Petir keluar. Orang ini tinggi dan memiliki sepasang sayap petir di punggungnya. Orang-orang dari sepuluh ribu ras kuno. Jelas, pihak lain bukanlah manusia. Dia dari Thunderbat Rache. Ras kelelawar petir semacam ini awalnya adalah ras petir. Sekarang setelah mereka bergabung dengan kota Dewa Petir, mereka menjadi lebih kuat. Saat dia muncul, kekuatan besar menyapu ke segala arah. Banyak wajah orang berubah. Bahkan orang-orang dari kota tanpa tanding pun menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Terlalu kuat. Namun, tetap saja ada yang keluar. Aku akan melakukannya. Orang yang keluar itu bersinar seperti matahari. Dia adalah Yang Hao, salah satu dari delapan Dewa Langit Agung di masa lalu. Sekarang, dia berada di peringkat ketujuh di antara murid inti. Karena orang yang keluar itu sangat kuat, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Warga kota Hushuang menghela napas lega. Dengan kekuatan Yang Hao, dia seharusnya mampu melawan. Orang-orang di sekitarnya berteriak kaget. Ya Tuhan, Yang Hao akan melakukan tindakan seperti itu. Bukankah ini terlalu pagi? Jangan meremehkan pihak lain. Warisan kota Dewa Petir sangat panjang, lebih dari 10 ribu tahun. Fondasinya berada di atas kota Hushuang. Dan si jenius dari ras kelelawar petir ini adalah orang yang berada di tahap tengah surga keempat. Dia pasti punya sesuatu yang bisa diandalkan. Kekuatan Yang Hao pasti sebanding ledakan. Sang pakar dari balapan kelelawar mencibir dan mengambil tindakan. Yang Hao juga meraung marah. Telapak tangannya membentuk segel, berubah menjadi matahari besar yang turun dari langit. Ledakan, ledakan. Keduanya bertarung dengan sengit. Segala macam hukum tersebar di antara langit dan bumi. Untungnya, ini adalah wilayah terluar langit berbintang, yang cukup luas. Kalau tidak, dunia di bawahnya akan hancur. Kerumunan orang menyaksikan pertempuran itu dengan gugup. Pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit. Tidak lama kemudian, hasilnya diputuskan. Pertarungan pertama terjadi antara dua orang di tahap awal surga keempat. Si jenius dari kota Hushuang terluka. Di sisi lain, orang-orang dari kota Dewa Petir juga tidak mudah. Kedua belah pihak terluka, tampaknya mereka berimbang. Bagaimana kalau seri, tetua dari kota Hushuang bertanya. Orang-orang dari kota Dewa Petir mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, tampaknya sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika pertempuran berlanjut. Babak pertama seri Terlalu menarik. Terlalu menarik. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Jarang sekali mereka melihat pertempuran seperti itu. Lagi pula, para jenius ini memiliki kemampuan ilahi yang mengerikan. Selain itu, pengalaman pertempuran mereka tak tertandingi. Beberapa orang yang tidak yakin berpikir bahwa orang jenius mereka juga bisa masuk ke kota Hushuang. Mengapa mereka tersingkir? Akan tetapi, setelah menyaksikan pertempuran itu, mereka tahu bahwa jaraknya terlalu besar. Mereka yang bisa memasuki kota suci, meskipun mereka berada di peringkat paling bawah, adalah para jenius papan atas. Mereka jauh dari apa yang mereka bayangkan. Pertarungan kedua juga telah diputuskan. Yang Hao terluka. Banyak bagian tubuhnya hangus menghitam. Ia tersambar petir. Namun, dia tidak peduli. Sebaliknya, dia tersenyum. Itu karena Thunderbat milik lawan terluka lebih parah. Tubuhnya pernah meledak sekali. 3706. Kembalilah. Anda kalah di babak ini. Tetua Kota Dewa Petir menatap kelelawar petir dan berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresinya agak tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka Leibet akan kalah. Leibet berkata, Pak Tua Zhang, aku belum kalah. Aku masih bisa bertarung. Namun, Sang Tetua tidak mau. Mereka yang bertarung semuanya jenius. Jika mereka ceroboh dan mati, atau jika fondasi mereka rusak, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Karena tidak punya pilihan lain, Leibet hanya bisa mengatupkan giginya dan berjalan kembali. Di sisi lain, orang-orang dari Kota Pirless berteriak kaget. Mereka akhirnya memenangkan satu ronde. Mari kita lihat apakah orang-orang dari Kota Dewa Petir masih berani bersikap sombong. Benar saja, orang-orang dari Kota Wushuang lebih kuat. Banyak orang berseru kegirangan. Namun, ada beberapa ahli yang menggelengkan kepala. Mereka tidak dapat mengambil kesimpulan secepat itu. Ada banyak orang dari Thunder God City. Mereka takut pertarungan itu tidak akan berakhir semudah itu. Benar saja, tiga orang dari Kota Dewa Petir keluar. Tiga orang dari Kota Wushuang menerima tantangan itu. Hasilnya sungguh mengejutkan. Kota Wushuang hanya menang satu putaran dan kalah dua putaran lainnya. Hal ini menyebabkan moral Kota Wushuang terpukul. Banyak orang berseru kaget. Di sisi Thunder God City, senyum muncul di bibir mereka. Bersaing dengan mereka. Mereka masih jauh dari itu. Kali ini, mereka datang untuk memberi pelajaran kepada Kota Wushuang. Mereka ingin memberi tahu mereka betapa hebatnya Kota Suci yang sudah tua. Pak Tua Sang, apa yang harus kita lakukan? Apakah mereka masih menuntut kita untuk bertarung? Orang-orang dari Kota Wushuang bertanya. Para tetua mengerutkan kening. Orang-orang dari Kota Dewa Petir ini terlalu sombong. Benar, murid-murid mereka telah bergabung dengan Kota Suci selama beberapa waktu. Di sisi lain, kita bahkan belum memasuki sekte tersebut. Kita akan dirugikan jika kita bertarung. Benar sekali, orang-orang dari Kota Dewa Petir itu tidak bisa disebut sebagai murid baru karena mereka sudah berlatih dalam jangka waktu yang lama. Di pihak mereka, mereka bahkan belum memasuki sekte tersebut. Jika mereka terus bertarung, mereka mungkin akan terlibat dengan beberapa murid inti teratas. Mereka semua adalah target penting untuk dibina. Jika mereka kalah saat ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi kepercayaan diri mereka. Tetua, tidak apa-apa, biar kami saja yang melakukannya. Si Bufan berkata dengan suara yang dalam. Shen Jingkyu, Zizhui, Tian Chen, Wang Xiaofeng dan yang lainnya juga berkata bahwa mereka juga bisa bertarung. Mereka tidak takut kalah. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi risikonya terlalu besar. Orang-orang mereka semua telah berlatih teknik rahasia Kota Suci. Terlebih lagi, kali ini, mereka tidak mengirim murid inti mereka ke garis depan. Jika Anda masuk ke dalam air, keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Memang, jika pihak lain juga merupakan salah satu dari sedikit yang teratas, pertempuran ini bukanlah hal yang mustahil. Lagi pula, jika dia menang, dia akan langsung menjadi terkenal. Namun, jika pihak lain hanyalah murid biasa yang telah lama berada di Kota Suci dan mengembangkan teknik rahasia, mereka dapat menggertak murid inti yang baru saja memasuki Kota Suci. Jika dia kalah, dia akan menjadi bahan tertawaan dunia. Namun jika dia tidak bertarung, dia akan diolok-olok orang lain. Para tetua ini memutuskan untuk membiarkan para murid generasi kedua mengambil tindakan. Mereka akan menemukan cara untuk mengalihkan api peperangan kepada para murid generasi sebelumnya. Itu bisa mempertahankan murid-murid baru ini. Awalnya, akar manusia dari Kota Dewa Petir tidak ingin melakukan ini. Mereka datang ke sini untuk menyerang Wushuang, bagaimana mungkin mereka bisa bertarung dengan murid generasi kedua. Mereka ingin menginjak-injak para pengikut yang belum bergabung dengan sekte itu. Akan lebih baik jika hati dao mereka hancur. Biarkan aku yang melakukannya. Tepat saat Kota Tanpa Tanding sedang dalam posisi sulit dan semua orang terkejut, mengira bahwa Kota Tanpa Tanding akan ditekan oleh Dewa Petir Cheng, Lin Suan pun angkat bicara. Dia ingin berpartisipasi. Tidak, Anda tidak dapat berpartisipasi. Para tetua Kota Pirless langsung menggelengkan kepala. Sungguh lelucon, bahkan murid inti teratas seperti Sisui, Tian Chen, dan Shen Jingyu tidak mau berpartisipasi. Bagaimana mungkin mereka membiarkan Lin Suan, murid teratas, berpartisipasi. Kamu tidak boleh pergi. Terlalu berisiko. Mereka mencoba memprovokasi kamu. Benar sekali. Kau harus menghargai reputasimu sekarang. Jika kau ingin bertarung, kau dapat bergabung dengan Kota Suci dan mengembangkan teknik rahasia kami. Kemudian, kau dapat bertarung dengannya di masa depan. Para tetua mencoba membujuknya. Murid generasi kedua berkata satu demi satu. Benar, Saudara Mudalin. Kamu tidak boleh membiarkan emosi memengaruhi keputusanmu. Lin Suan berkata, masalah ini berawal karena aku. Jika aku mundur sekarang, aku tidak akan bisa menjawabnya sendiri. Lebih jauh, saya percaya pada keberanian untuk maju terus. Karena saya berani menggunakan nama Lin Woody, saya siap bertarung kapan saja. Terlebih lagi dengan kinerjai spiritual, tidakkah kalian percaya padaku? Lin Suan melihat sekeliling, orang-orang di kota tanpa tanding terdiam sejenak. Benar, Lin Woody ini memang istimewa. Namun, mereka tidak mau mengambil risiko. Jangan khawatir, tetua, aku akan memberikan kepalaku kepadamu untuk menjamin bahwa aku tidak akan kalah. Jika aku kalah, aku tak lagi menjadi murid utama. Orang-orang dari kota tanpa tanding menghirup udara dingin. Bahkan Sui Tian Chen, Si Bu Fan dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu bahwa kota Dewa Petir itu agresif. Bahkan jika mereka ikut serta dalam pertempuran itu sendiri, mereka tidak yakin akan menang. Faktanya, mereka bahkan tidak memiliki setengah rasa percaya diri. Tapi sekarang, Lin Suan benar-benar berkata bahwa dia tidak akan kalah. Keyakinan macam apakah itu? Terlebih lagi, jika dia kalah, dia tidak akan menjadi murid utama lagi. Bukankah itu perintah militer? Tetapi, para tetua masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi seseorang berkata, biarkan dia mencoba. Semua orang menoleh dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Fu Hongye. Mereka terkejut. Kakak senior Fu sudah ada di sini. Melihat Fu Hongye mengangguk, para tetua terdiam. Fu Hongye dan yang lainnya percaya bahwa Lin Suan percaya diri. Karena pihak lain mengatakan demikian, itu berarti Lin Suan seharusnya percaya diri. Baiklah, kalau begitu kamu akan ikut bertempur. Tapi kamu harus berhati-hati. Hati-hati dengan Lei Chong. Jangan bertarung dengannya. Jangan khawatir, tetua. Aku tahu apa yang kulakukan. Lin Suan mengangguk. Dia melangkah maju sambil tersenyum dingin. Tidak bertarung dengan Lei Chong. Meskipun dia berkata demikian, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar bertarung. Tidak apa-apa jika Lei Chong tidak memprovokasi dia. Jika Lei Chong berani melompat keluar, dia tidak akan keberatan menginjak jenius tua ini. Di sisi lain, Thunder God City tampak bertekad. Mereka merasa bahwa tujuan mereka akan segera tercapai. Para prajurit di sekitarnya gempar. Mungkinkah kota Dewa Petir akan menamparkan wajah kota tak tertandingi hari ini? Tepat saat kerumunan tengah berdiskusi dengan cemas, sesosok tubuh keluar dari kerumunan. Bagaimana mungkin itu dia? Tianya? Siapa dia? Apakah mataku sedang mempermainkanku? Banyak orang mulai berteriak karena mereka menyadari ada sosok yang berjalan keluar. Namun, sosok ini seharusnya tidak muncul. Lin Woody, mengapa dia keluar? Iya, dia adalah murid utama. Identitasnya tidak biasa. Jika dia kalah, wajah kota tanpa tanding akan hilang sepenuhnya. Kota yang tak tertandingi seharusnya tidak mengizinkannya berpartisipasi dalam pertempuran. Teriakan kaget terdengar satu demi satu. Semua orang tahu logika sederhana ini, tetapi mengapa Peerless City melakukan ini. Bahkan orang-orang dari kota Dewa Petir pun tercengang. Lin Woody. Mereka menggosok kacamata mereka. Apakah saya salah lihat? Pada saat berikutnya, mereka sangat gembira. Hebat, Lin Woody akan bertarung. Jantung mereka berdebar kencang. Jika mereka bisa mengalahkan Lin Woody, itu akan sebanding dengan semua prestasi mereka sebelumnya. Ini adalah pertempuran yang paling penting. Mereka harus menginjak-injak murid utama baru ini di bawah kaki mereka. 3707. Aku akan pergi. Lei Chong terlalu bersemangat. Sosoknya melesat dan hendak bergegas maju, tetapi dihentikan oleh sesepuh di sampingnya. Jangan impulsif. Kamu akan membuatnya takut jika kamu maju. Mari kita cari seseorang untuk menguji kemampuannya terlebih dahulu. Sebaiknya biarkan dia menang satu atau dua ronde dan kemudian buat dia bingung. Biarkan dia berpikir bahwa dia bisa bertahan sampai akhir. Pada saat itu, Anda bisa bergerak. Bagus. Lei Chong tertawa. Semua orang di Kota Dewa Petir tertawa. Lawannya sudah pasti mati. Pertama, dua orang suci tingkat 4 dikirim keluar. Tak lama kemudian, orang suci tingkat 4 dari Kota Dewa Petir keluar. Semua orang di bawah berdiskusi. Lin Woody ini, kekuatan macam apa yang dimilikinya? Dia hanya seorang Saint Level 3. Bagaimana dia bisa menjadi murid utama? Jangan khawatir, mereka akan dapat melihat kekuatan aslinya sebentar lagi. Banyak orang yang bersemangat. Beberapa orang, seperti Klan Roh, tidak mempercayainya. Mereka bahkan berpikir bahwa Lin Suan bisa mendapatkan posisi ini karena saintes mereka diam-diam membantunya. Klan hujan menggertakan gigi mereka. Akan lebih baik jika orang-orang dari Kota Dewa Petir membunuh lawan di tempat. Orang-orang dari Bintang Fin dan Bintang Penyegel Roh pun turut bersorak gembira. Jika sesuatu terjadi pada Lin Woody saat ini, itu akan menjadi yang terbaik. Ekspresi di Ling Dingin. Dia menggertakan giginya. Dia tidak sabar untuk maju dan membunuh lawannya dengan tangannya sendiri. Ayo, nak, coba kulihat seberapa kuat dirimu. Orang-orang dari Kota Dewa Petir berteriak kencang. Lin Suan menyipitkan matanya. Seorang saint level 4 berani menghadapinya. Dia tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Di belakang, orang-orang dari kota tanpa tanding juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa lawan mengirim orang seperti itu untuk bertarung? Mereka bingung. Saint level 4 tidaklah lemah. Dia pasti bisa menyapu bersih semua yang ada di luar dan membuat banyak orang gemetar. Namun, di kota suci, dia bukanlah yang terkuat. Dia adalah kekuatan menengah. Menurut pendapat mereka, untuk berhadapan dengan murid utama seperti Lin Suan, pihak lain pasti akan mengirim seseorang yang berada di tahap akhir surga keempat, atau bahkan seseorang di surga kelima, untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Mereka sudah bersiap menghadapi segala macam bahaya setiap saat, tetapi mereka tidak menyangka lawan akan mengirim orang seperti itu. Pertarungan berakhir dengan cepat. Lin Suan menang. Sein level 4 dikalahkan. Kerumunan di bawah berseru kaget. Melawan seseorang yang berada di alam yang lebih tinggi darinya. Orang-orang ini gila. Mungkinkah itu Lin Woody? Biasanya, bahkan jika seorang jenius dapat melampaui suatu level, itu hanya akan terjadi dalam ranah yang kecil. Misalnya, seorang kultifator tahap awal dapat melawan seorang kultifator tahap menengah. Bagaimana seorang kultifator surga ketiga dapat melawan seorang kultifator surga keempat? Para jenius top. Berikutnya, ahli level 4 lainnya melancarkan aksinya. Pada akhirnya, mereka tetap kalah. Bahkan orang-orang yang telah menjadi Dewa Petir mengepalkan tangan mereka dan berkata, kekuatan Lin Gong Si mengagumkan. Namun, setelah itu, orang-orang dari kota Dewa Petir mulai menyerang. Kali ini, giliran seorang kultifator lapisan surgawi keempat tingkat menengah yang juga dikalahkan. Dewa Petir Chengdu telah kalah dalam tiga pertandingan berturut-turut. Dapat dikatakan bahwa momentumnya telah ditekan hingga ekstrim. Di sisi kota tanpa tanding, meskipun mereka bersemangat, para tetua mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan Lei Cheng? Orang-orang di bawah terkejut, Lin Woody terlalu kuat. Namun, generasi yang lebih tua juga bingung. Seharusnya tidak demikian. Dibandingkan dengan Diling, orang-orang ini jauh lebih lemah. Diling, seorang lapisan surgawi keempat tahap akhir, dengan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, tidak dapat mengalahkan Lin Woody. Bagaimana mungkin orang-orang di kota Dewa Petir tidak memahami hal ini? Oh tidak, ini mungkin jebakan. Beberapa orang terkejut. Para tetua kota tanpa tanding juga memikirkan hal ini. Mereka pertama-tama menggunakan tiga kemenangan untuk membingungkan Lin Suan dan membiarkannya terbawa oleh kemenangan. Kemudian, mereka akan menggunakan jurus pembunuh yang sebenarnya. Jika memang benar demikian, maka kota Dewa Petir terlalu hina dan kejam. Mereka ingin menghentikannya, tetapi saat ini, penduduk kota Dewa Petir mulai bergerak. Tiga kemenangan saja sudah cukup untuk membingungkan anak ini. Selanjutnya, dia akan sengsara. Orang-orang di kota Dewa Petir mencibir dalam hati. Seniman bela diri yang naik juga merupakan seorang sage surgawi tingkat keempat tingkat menengah. Namun, ini hanya basis kultifasinya di permukaan. Basis kultifasinya yang sebenarnya berada di tahap akhir lapisan surgawi keempat. Selain itu, ia telah mengolah teknik rahasia Dewa Petir Ceng. Kekuatannya pasti tak tertandingi. Terlebih lagi, dia menyerang lawan secara tiba-tiba. Dia pasti tidak siap. Lin Gongzi, mohon sarannya. Orang yang datang berwajah manusia, tetapi telinganya runcing. Jelas saja dia bukan dari ras manusia, melainkan salah satu dari sepuluh ribu ras kuno. Namanya Panma. Panma tersenyum, seolah-olah dia hanya bertukar petunjuk. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Bocah, biarkan aku sendiri yang menginjak-injakmu dengan kakiku. Jika saatnya tiba, aku ingin melihat seperti apa ekspresi orang-orang dari Peerless City ini. Benar sekali, Lin Xuan mengangguk sedikit, seolah tidak ada pembelaan. Kedua belah pihak saling serang, pertarungannya menggemparkan. Namun, dari apa yang terlihat, Lin Xuan masih unggul. Panma terus bertahan dengan getir, siap dikalahkan kapan saja. Semua orang terkejut. Lin Woody ini sangat kuat. Namun, hati para tetua dari kota tanpa tanding itu berdebar kencang. Di sisi kota Dewa Petir, mereka menunjukkan sedikit kedengkian. Sudah waktunya. Pada gerakan ke-20, Panma tampak akan kalah. Namun, pada saat ini, telapak tangannya tiba-tiba membentuk segel. Hukum yang tak terhitung jumlahnya terkumpul di tangannya, membentuk botol harta karun. Itu adalah botol harta karun berwarna ungu. Botol itu berkilau dan tembus pandang, seperti batu giyok yang berharga. Ada api yang menyebar di atasnya, dan bahkan ada petir yang berputar di sekitarnya. Kota Dewa Petir terkenal dengan hukum petirnya. Mereka yang memasuki kota Dewa Petir akan mengolah hukum petir semacam ini. Tentu saja, mustahil bagi seorang sage untuk hanya memiliki satu jenis hukum. Terutama beberapa jenius papan atas, mereka menguasai dua atau tiga jenis hukum di tangan mereka. Lightning Law hanyalah salah satunya. Misalnya, pada saat ini, botol harta karun di tangan Panma tidak hanya memiliki hukum guntur, tetapi juga hukum api. Saat botol harta karun ungu ini muncul, aura ganas menyelimuti sembilan langit dan sepuluh negeri, membuat banyak orang gemetar. Bahkan orang-orang di tahap akhir alam keempat pun mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Sialan, apa yang terjadi? Aura ini, apa yang terjadi dengan orang ini? Ada masalah. Pada saat ini, semua orang tercengang. Ini jelas bukan alam keempat tingkat menengah biasa. Ini adalah seorang jenius yang kuat, dan dia memiliki kemampuan ilahi yang mengerikan di tangannya. Sudah berakhir, Lin Woody akan berada dalam bahaya. Sisi Peerless City juga mengalami perubahan ekspresi. Sialan, Purple Thunder Tracer Bottle. Ini adalah kemampuan ilahi yang hebat. Petir dan api saling terkait, kekuatan dahsyat itu melampaui segalanya. Kota Dewa Petir terlalu hina. Mereka sangat gelisah. Lin Suan tidak boleh ceroboh. Si Bu Fan dan yang lainnya juga sangat gugup. Akankah Lin Woody dikalahkan? Jika itu pertarungan langsung, dia pasti tidak akan melakukannya. Tetapi serangan yang tidak terduga pasti akan melukainya. Kakak Lin, hati Sen Jingkyu sangat gugup. Nak, pergilah ke neraka untukku. Pan Ma mengeluarkan botol harta karun guntur ungu dan mengarahkannya ke Lin Suan. Petir ungu dan api yang mengerikan saling terkait, membentuk seberkas cahaya yang menyerbu ke depan. Langit runtuh dan bumi terkoyak. Tidak bagus, kekuatan ini masih di atas imajinasi. Semua orang berteriak. Lin Suan juga memiliki sedikit senyum dingin di matanya. Apakah dia akhirnya akan bergerak? 3.708 Dia tampak ceroboh, tetapi dia selalu berhati-hati karena dia tahu bahwa kota Dewa Petir tidak akan pernah melepaskannya. Akhirnya, dia merasakan bahayanya. Petir ungu Aquarius ini memang sangat kuat. Namun, mustahil untuk melukainya. Dengan lambayan tangannya, transposisi bintang pun terlaksana. Kekuatan misterius itu menyebabkan kemampuan ilahi yang mengerikan ini menyimpang dari arahnya. Pesawat itu terbang ke arah kirinya. Dengan bunyi, suosh, hujan meteor itu tenggelam, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kekuatan mengerikan ini mengejutkan semua orang. Namun, ekspresi semua orang sangat aneh. Bahkan orang-orang dari kota Hushuang tercengang. Orang-orang dari kota Dewa Petir juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tempat itu sangat jauh dari Lin Suan. Bahkan jika ada benturan, itu hanya sisa energi. Itu tidak akan bisa melukainya. Pan Ma juga tercengang. Apa yang telah terjadi? Kok dia bisa meleset? Lin Suan berpura-pura takut. Ia menghela napas lega. Eh iya, sungguh kekuatan yang mengerikan. Aku tidak menyangka kau seorang ahli yang tersembunyi. Namun, penglihatanmu tampaknya tidak begitu bagus. Anda sebenarnya bisa meleset pada jarak sedekat itu. Harusku katakan, aku sungguh mengagumimu. Lin Suan tampak khawatir dan takut. Kemudian, dia tampak sangat terkesan. Hal ini membuat Pan Ma sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Berengsek. Dia meraung, dan Purple Lightning Aquarius menyerang lagi. Namun, serangan-serangan ini juga meleset. Lin Suan hanya berdiri di sana dan melambaikan jarinya. Hukum-hukum cahaya itu meninggalkan tubuhnya seolah-olah sengaja menghindarinya. Di langit berbintang di sekitarnya, berbagai lubang hitam muncul seolah-olah hendak melahap dunia. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Lin Suan tersenyum. Sepertinya penglihatanmu sangat buruk. Sialan, bagaimana ini mungkin? Pan Ma juga tercengang. Penglihatanku buruk. Lelucon macam apa ini? Meskipun aku buta, mustahil bagiku untuk meleset hanya dengan menggunakan jiwaku. Apa yang terjadi? Tetua dari kota Dewa Petir bertanya. Pan Ma berkata, aku tidak tahu betapa anehnya anak ini. Saya akan mencoba mendekat. Dia terbang cepat ke depan. Purple Fire Aquarius di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan. Berdengung. Lin Suan meninju. Roh pedang naga agung mengeluarkan suara gemuruh saat meninju, menyebabkan langit dan bumi hancur. Dengan suara keras, botol api ungu itu pecah. Tidak baik. Ekspresi Pan Ma berubah drastis. Ia ingin mundur, tetapi pukulan itu terlalu tiba-tiba. Terlebih lagi, ia semakin memperpendek jarak antara dirinya dan lawannya. Ia sama sekali tidak siap. Karena tergesa-gesa, fas kesayangannya itu pecah, dan dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk menghalangi di depannya. Perintah api dan perintah guntur terjalin di lengannya seperti dua perisai surgawi, mencoba memblokir pukulan itu. Dengan suara keras, dia merasa seolah-olah sebuah gunung besar telah menghantamnya. Kemudian, lengannya langsung patah dan terpelintir dalam posisi yang aneh. Bukan hanya itu, kekuatannya belum habis. Kekuatan itu langsung mengalir ke tubuhnya. Semua organ dalamnya hancur. Tubuhnya juga amruk dan banyak retakan besar muncul. Lin Suan menarik tangannya. Dia berdiri di sana, hamparan kekacauan purba di depannya. Hukum alam merasuki udara, membuat orang terguncang. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan tiba-tiba bergerak. Terlebih lagi, pukulannya begitu kuat. Dia melumpuhkan ahli tersembunyi di sisi berlawanan. Penglihatanmu benar-benar buruk. Kau bahkan tidak tahu bagaimana cara menghindari pukulan sebesar itu. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Para tetua kota Hushuang menghela napas lega. Tampaknya mereka terlalu banyak berpikir. Anak ini jauh lebih pintar dari yang mereka kira. Apakah dia menang? Satu pukulan. Warga kota air langit terkejut. Rambut si Bufan berdiri tegak. Dia juga ahli dalam pertarungan jarak dekat, tetapi pukulan tadi membuatnya merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Untungnya, dia bukan lawan Lin Suan, melainkan rekannya. Kakak Lin Suan hebat sekali. Sen Jingkyu bersorak. Di sisi lain, di reruntuhan, Pan Ma berdiri dengan susah payah. Pada saat ini, masih ada retakan besar di tubuhnya. Meskipun retakan itu sudah mulai pulih, itu masih merupakan pemandangan yang mengejutkan. Terutama separuh tubuhnya yang berlumuran darah. Wajahnya bahkan lebih ganas. Anak sialan, kau menipuku. Dia bukan orang bodoh. Dia tentu tahu bahwa pihak lain telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Ketika dia ceroboh, pihak lain melancarkan serangan mendadak. Seperti dugaanku, dia jatuh ke dalam perangkap. Lin Suan tertawa. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Namun, agak berlebihan jika mengatakan bahwa aku jahat. Bukankah kau ingin menggunakan cara yang sama untuk menghadapiku? Berengsek. Upil mata Pan Ma mengecil. Wajah orang-orang di kota Dewa Petir langsung menjadi gelap. Rencana mereka terbongkar sepenuhnya di depan pihak lain. Bukan hanya itu saja, pihak lain benar-benar mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan secara serius melukai salah satu kejeniusan mereka. Sialan, anak ini sungguh hina. Pada saat ini, penduduk kota Dewa Petir merasa seperti ditampar di wajah. Pan Ma, kembalilah. Karena kamu sudah terekspos, tidak ada gunanya untuk meneruskan pertarungan. Pan Ma tidak mau. Namun, saat ia menggerakkan tubuhnya, seluruh organ dalamnya berdarah karena rasa sakit. Ia tahu bahwa ia terluka dan tidak dapat melanjutkan pertarungan. Dengan wajah Muram, dia kembali ke Kam. Lin Suan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kota Dewa Petirmu masih memiliki seseorang untuk diajar? Jika tidak, maka saya akan kembali. Kita masih harus melanjutkan upacara inisiasi kita. Lin Suan tampak seperti hendak pergi. Tidak, orang-orang di kota Dewa Petir merasa cemas. Tidak mudah untuk membuat pihak lain keluar. Bagaimana mungkin mereka melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini? Karena konspirasi itu tidak berhasil, maka mari kita lakukan secara terbuka. Tetua, biarkan aku pergi. Lei Chong tidak tahan lagi. Tanpa menunggu tetua berbicara, dia langsung bergegas menghampiri. Orang-orang di kota Dewa Petir ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Lingkungan sekitar menjadi gempar. Lei Chong ingin pergi sendiri. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu mustahil? Lin Wudi pasti tidak akan bertarung. Itu sudah pasti. Lei Chong bukanlah pendatang baru, melainkan murid dari generasi sebelumnya. Selain itu, kekuatannya sangat mengejutkan. Seorang santo cakrawala kelima, anak itu tidak mungkin bisa melompati dua tingkat untuk bertarung. Nak, beranikah kau bertarung denganku? Aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan. Lei Chong turun dari langit, menatap Lin Xuan. Itu kamu. Lin Xuan menyipitkan matanya. Kamu, yang kalah dariku, masih punya muka untuk menantangku. Sebelumnya di dunia makam timur, aku mengalahkanmu dengan satu gerakan. Suara Lin Xuan menyebar dan menyebabkan keributan. Apa? Lei Chong dikalahkan olehnya. Kalah dalam satu gerakan. Mustahil, kan? Semua orang menjadi gila. Lei Chong adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan dari Diling. Terlebih lagi, kemampuan ilahinya sangat mengerikan. Para ahli yang lebih tua itu bukanlah tandingannya. Namun, dia sebenarnya dikalahkan oleh Lin Woody. Lin Woody ini terlalu menantang surga, bukan? Mustahil, Lin Woody pasti sedang membual. Benar, ini adalah provokasi. Dia sengaja memprovokasi pihak lain. Sebagian orang tidak mempercayainya. Akan tetapi, ada pula sejumlah perusahaan besar lama yang menarik diri dari persaingan. Kemungkinan besar itu benar. Apakah Anda lupa bahwa Lei Chong langsung menantang Lin Woody begitu dia tiba? Tidak ada permusuhan di antara kedua belah pihak. Mengapa dia menantangnya? Ketika kata-kata ini keluar, mereka yang tidak mempercayainya juga merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Memang, kemungkinan ini sangat tinggi. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa seorang Santo Langit Ketiga dapat mengalahkan seorang Santo Langit Kelima dalam satu gerakan. 3709 Lei Chong sangat marah saat mendengar itu. Petir menyambar sekujur tubuhnya. Nak, kamu bicara omong kosong. Saya ceroboh saat kamu menggunakan racun. Semua orang gempar ketika mendengar itu. Mungkinkah Lei Chong benar-benar kalah dari Lin Fan sebelumnya? Seorang ahli harus mengakui kekalahan. Tidak ada yang namanya kecerobohan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak memiliki mentalitas yang baik. Jika aku mengalahkanmu lagi kali ini, apakah kau akan muntah darah? Demi keselamatan Anda sendiri, sebaiknya Anda mengundurkan diri. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Lei Chong sangat marah hingga dia menggertakkan giginya dan asap putih keluar dari hidungnya. Katakan itu setelah kau mengalahkanku. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu. Sangat cepat, sebelum siapapun bisa melihat dengan jelas, Lei Chong telah tiba di samping Lin Xuan. Tidak bagus. Ekspresi para tetua kota tanpa tanding berubah drastis. Lei Chong tidak tahu aturan. Beberapa murid generasi kedua hendak menyerang, tetapi pada saat itu, Lin Xuan meraung. Aku tidak takut padamu. Suaranya menggetarkan langit dan bumi. Hukum kelima bentuk itu melesat keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan petir lawan. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang sembilan langit dan sepuluh daratan. Banyak orang yang linglung dan hampir pingsan. Beberapa orang bahkan berlutut di tanah karena ketakutan. Penonton di sekitarnya mundur dengan panik. Bukannya belum pernah ada pertarungan antara para jenius sebelumnya, tetapi itu sangat mendebarkan. Saat mereka berdua menyerang, mereka tidak dapat menahannya. Tidak perlu menyerang lebih dulu. Anak itu pasti bisa melakukannya. Kata Fu Hongye, murid generasi kedua dari kota tanpa tanding tercengang. Bisakah dia benar-benar bertarung melawan mereka? Mereka tidak sepenuhnya mempercayainya. Di depan mereka, Lei Chong menyerang dengan jurus pamungkasnya. Aura petir yang mengerikan bergetar. Pedang tajam di tangannya menyapu ke segala arah. Lin Suan menggunakan tinju dan kakinya. Setiap tendangan menyebabkan bumi hancur, dan setiap pukulan menyebabkan langit dan bumi berguncang. Dia menghantam pedang ki, menyebabkan pedang ki terpental. Tak satupun dari mereka bisa mendekati tubuhnya. Keduanya sangat cepat. Kemana pun mereka lewat, kekosongan akan terus retak. Tak satupun dari mereka yang utuh. Seperti yang diharapkan dari seorang petapa surga kelima. Dia terlalu kuat. Para jenius juga terkejut. Si Bu Fan, Zitui, Tian Cheng, dan yang lainnya tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Mereka merasa tidak memiliki peluang untuk menang melawan Lei Chong. Diling juga merasakan darahnya membeku. Jika dia tidak mengirimkan mayat kuno itu, dia mungkin bukan lawan Lei Chong. Namun, yang membuat mereka semakin takut adalah bahwa Lin Suan benar-benar mampu bersaing dengan seseorang seperti Lin Suan. Tidak jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, itu sungguh terlalu mengejutkan. Apakah ini kekuatan si nomor satu? Apakah ini kecakapan bertarung murid utama? Itu sungguh mengejutkan. Pada saat ini, semua kecurigaannya terhadap Lin Suan telah menghilang tanpa jejak. Dia seperti Tyrannosaurus dalam bentuk manusia. Lawannya terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga wajah Lei Chong pun dipenuhi keterkejutan. Dia tidak menahan diri. Dengan kekuatan tempurnya, dia bisa melawan Sein Lapisan kelima di tahap tengah. Namun sekarang, Sein Lapisan ketiga benar-benar terkunci dalam pertempuran dengannya. Dia merasa terhina. Sialan, Pergilah ke neraka. Lei Chong meraung. Telapak tangannya dipenuhi hukum, membentuk tongkat petir. Dia menghantamkannya ke bawah. Itu menyelimuti Lin Suan di bawah. Lin Suan masih tidak takut. Tubuh Dewa Sembilan yang miliknya bersinar terang, dan tato kilin hitam di tubuhnya berhenti meraung. Dengan fisiknya yang kuat, ia menghadapi sambaran petir itu secara langsung. Tidak mungkin. Kenapa dia tidak menghindar? Banyak orang terbelalak ketika melihat pemandangan ini. Bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua pun merasa kulit kepala mereka mati rasa. Menghadapi serangan yang begitu mengejutkan, mereka tidak punya pilihan selain menghindarinya untuk sementara waktu. Namun sekarang, Lin Woody benar-benar menghadapinya secara langsung. Apakah fisiknya sekuat itu? Orang-orang kota Hushuang khawatir. Orang-orang klan hujan sangat kejam. Hebat. Anak ini idiot. Biarkan dia mati. Penduduk kota Dewa Petir pun ikut bergemuruh. Anak ini terlalu sombong. Menurut mereka, kekuatan tempur lawan memang kuat, tetapi pertahanannya tidak bisa mengimbangi. Ini adalah serangan Sein lapisan kelima. Jika lawan terkena serangan langsung, dia pasti akan terkoyak. Ledakan. Suara bumi berguncang terdengar. Telapak tangan petir jatuh dengan ganas, menyelimuti Lin Suan sepenuhnya. Hahaha. Orang-orang dari klan hujan dan orang-orang dari kota Dewa Petir semuanya tertawa gembira. Lei Chong juga memiliki ekspresi yang menyeramkan. Apakah dia akhirnya berurusan dengan lawannya secara pribadi? Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Telapak tangannya yang bergemuruh telah terkoyak, dan sesosok tubuh telah menyerbu keluar dari sana. Dia berhasil. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Lei Chong tercengang. Orang-orang klan hujan pucat pasi. Bahkan orang-orang kota Hushuang tercengang. Sebelumnya, mereka sangat khawatir dengan Lin Suan. Namun, sekarang, kekhawatiran mereka tampaknya tidak perlu. Fisik Lin Suan tidak kalah dengan seorang Sein lapisan kelima. Membunuh. Tangan kiri Lin Suan mengepal. Tangan kanannya menebas dengan pedang hukum, dan aura pedang yang mengerikan menyapu dunia. Lei Chong terpaksa mundur lagi dan lagi. Lei Chong meraung. Pergilah. Dia membuka tangannya, dan kilat perlahan turun, membentuk lautan kilat. Lin Suan mundur. Tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak terluka. Kekuatan fisiknya berada di luar imajinasi semua orang. Jari Dewa Petir. Lei Chong melancarkan serangan lagi. Akhirnya dia menggunakan transformasi Dewa Petir, kemampuan ilahi yang sangat mengerikan. Ini adalah kemampuan ilahi yang kuat, jari Dewa Petir. Hukum Dewa Petir memenuhi langit. Kekosongan terbelah, dan jari petir dengan pola misterius jatuh dari langit, menunjuk ke tubuh Lin Suan. Tidak bagus, ini adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Banyak orang berteriak kaget. Orang-orang di kota Dewa Petir mengepalkan tangan mereka. Apakah dia akhirnya menggunakan kemampuan ilahinya? Orang-orang di kota Hushuang menjadi gugup lagi. Mereka harus memperlakukan kemampuan ilahi ini dengan serius. Berdengung. Lin Suan mendengus dingin, cahaya kemasan keluar dari matanya, berubah menjadi perisai kilin, menghalangi di depannya. Jari Dewa Petir bertabrakan dengan perisai hitam, dan suara yang mengejutkan terdengar. Kekosongan hancur, dan suara menyebar ke segala arah. Bisakah itu diblokir? Semua orang terkejut. Pada saat berikutnya, mereka menemukan bahwa itu diblokir. Perisai macam apa itu? Apakah itu Seintul? Tidak terasa seperti itu. Itu adalah kemampuan ilahi yang diciptakannya. Semua orang tercengang. Bukankah kemampuan ilahi ini terlalu mengerikan? Itu adalah teknik mata. Pupil mata si Sui Tian Chen mengecil. Dia terlalu terkejut. Dia adalah seorang ahli teknik mata, jadi dia secara alami dapat merasakan aura perisai kilin. Dia juga tahu cara menggunakan teknik mata untuk membela diri. Namun, dibandingkan dengan perisai kilin milik Lin Suan, perisai itu terlalu lemah. Orang ini tidak hanya memiliki fisik yang kuat, tetapi jiwanya juga sangat menakutkan. Lei Chong benar-benar marah. Angin hitamnya menari liar, dan matanya seperti kilat. Hukum di tubuhnya terus-menerus keluar. Selain itu, ia juga menggunakan hukum Dewa Angin dan Logam. Ketiga hukum besar itu digunakan bersama-sama. Tidak ada bandingannya. Pada saat ini, semua orang terkejut. Lei Chong ini terlalu kuat. Namun, setelah pertarungan yang panjang, Lei Chong terus memuntahkan darah. Salah satu lengannya bahkan hancur. 3710. Lin Suan bahkan lebih kuat. Kekuatan tempurnya telah mencapai titik ekstrim. Roh pedang naga agung raung, menyebabkan setiap gerakan Lin Suan menjadi sangat kuat. Lei Chong terus-menerus muntah darah. Dengan raungan panjang lainnya, Lin Suan berubah menjadi cahaya pedang. Dia seperti naga atau kilin saat dia melintasi langit. Dia langsung mencabik-cabik Lei Chong. Semua orang tercengang, terluka dan tercabik-cabik adalah dua konsep yang berbeda. Terluka mungkin merupakan cedera ringan, tetapi meledaknya tubuh seseorang sudah pasti merupakan cedera serius. Benar saja, penduduk kota Dewa Petir tidak bisa lagi tenang. Kekuatan Lin Woody melampaui harapan mereka. Sialan, aku akan membunuhmu. Lei Chong benar-benar marah. Dia tidak tahan dilukai oleh seekor semut. Petir menyambar tubuhnya saat ia mengeluarkan cambuk. Api menari-nari di atasnya, dan bisa membakar segalanya. Banyak orang berteriak, senjata ini jelas merupakan senjata suci. Berdengung. Senjata suci, blazing divine whip, menyerang ke segala arah, menghancurkan kehampaan. Kekuatan Lei Chong bangkit kembali. Brengsek. Sungguh tercelah. Kau benar-benar menggunakan senjata suci. Orang-orang dari kota tanpa tanding bersorak gila-gilaan. Lei Chong ini adalah seorang Celestial Level 5. Apakah dia perlu menggunakan senjata suci untuk menghadapi Celestial Level 3? Ini benar-benar tidak tahu malu. Orang-orang dari kota Dewa Petir juga kehilangan muka. Ini bukan lagi masalah menang atau kalah, tetapi mereka benar-benar dipermalukan. Orang harus tahu bahwa ada perbedaan dua alam antara kedua belah pihak. Secara logika, mereka seharusnya bisa membunuh dalam satu gerakan. Namun sekarang, mereka benar-benar kalah. Terlebih lagi, mereka terpaksa menggunakan senjata suci. Jika mereka tetap tidak bisa menang, maka mereka akan benar-benar kehilangan muka. Tetua, tidakkah kita perlu menghentikannya? Orang-orang dari kota Dewa Petir bertanya. Mereka sangat khawatir. Tidak perlu. Lei Chong sudah marah. Dengan kemampuannya dan senjata sucinya, dia pasti bisa menang. Anak itu seharusnya tidak dapat bertahan lama. Dalam pikiran mereka, bagaimana mungkin seorang petapa surgawi tingkat tiga bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dia pasti sudah minum sejenis pil sebelumnya. Apakah dia menggunakan senjata suci? Lin Suan juga menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki senjata suci? Dia memiliki lebih dari satu artefak suci di tangannya. Namun, dia tidak menggunakan apapun lagi. Sebagai gantinya, dia menarik pedang tak tertandingi dari pinggangnya. Ini adalah artefak suci yang baru saja diperolehnya. Itu juga merupakan simbol statusnya. Aku akan menggunakan pedang tak tertandingi untuk mengalahkanmu. Lin Suan memegang pedang panjang di tangannya saat niat pedang meletus dari tubuhnya. Garis-garis ki pedang berbentuk naga menari-nari di langit, menghancurkan dunia. Pada saat ini, dia benar-benar seperti dewa pedang, menyerang dengan kuat. Mengapa aku merasa dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Jantung semua orang berdebar kencang saat mereka menonton. Anak ini tidak mungkin seorang pendekar pedang yang tak tertandingi, kan? Semua orang terkejut. Setelah itu, mereka menemukan bahwa seperti yang diduga, setiap serangan Lin Suan sangat kuat. Setelah lima serangan, Raging Inferno Divine Whip terlempar. Salah satu lengan Lei Chong terputus. Setelah tiga tebasan berikutnya, kepala Lei Chong terpenggal. Kalah, Lei Chong terluka parah oleh seseorang lagi. Semua orang terkejut. Mereka yang dikalahkan sebelumnya tidak sekuat itu. Akan tetapi, setelah mengeluarkan artefak sucinya, Lei Chong dikalahkan lebih cepat. Apakah kamu masih ingin bertarung? Lin Suan bertanya. Lengan dan kepala Lei Chong terlempar ke belakang dan terhubung kembali. Wajahnya sangat gelap. Tubuhnya berasap karena marah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lainnya. Ah, dia meraung ke langit, paru-parunya meledak karena marah. Di belakang, para tetua kota Dewa Petir melihat pemandangan ini dan juga berkata, Lei Chong, cepatlah kembali. Mereka dapat melihat bahwa Lei Chong tidak sebanding dengan pihak lain. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka hanya akan dipermalukan jika terus bertarung. Lin Suan juga melambaikan tangannya dan berkata, Sudah kubilang kau bukan tandinganku. Sebelumnya di dunia roh timur, kau tidak bisa mengalahkanku. Lucu sekali kau masih ingin bertarung. Sekarang kau tahu betapa kuatnya aku. Saya sarankan kamu untuk segera kembali jika kamu tidak ingin mati. Huh, mengapa begitu sulit menemukan lawan? Lin Suan mendesah, tampak seperti seorang ahli yang kesepian. Adegan ini membuat Lei Chong sangat marah hingga hampir pingsan. Yang lain juga tampak aneh dan ingin naik dan menendangnya beberapa kali. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Di sisi kota Dewa Petir, ada orang lain yang berjalan mendekat. Lin Suan mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa kekuatan orang ini hampir sama dengan Lei Chong. Ketika dia datang, tetua pihak lain diam-diam memasukkan beberapa hal. Itu seharusnya menjadi alat yang sakral. Sialan, apa orang-orang ini benar-benar mengira aku mudah diganggu? Mereka masih ingin berkelahi denganku. Wajahnya menjadi gelap. Dia berpikir apakah dia harus bersikap sedikit kejam dan langsung membunuh satu atau dua dari mereka di sini untuk mengintimidasi mereka. Itu juga akan membuat semua orang tahu bahwa dia, Lin Suan, bukanlah seseorang yang bisa diganggu oleh sembarang orang. Orang-orang kota Hu Shuang juga mengerutkan kening. Mereka merasa tidak baik untuk terus seperti ini. Mungkin seseorang memiliki beberapa kartu truf yang kuat. Jika mereka menyakiti Lin Suan, akibatnya pasti sangat buruk. Mereka memutuskan untuk bergerak. Pada saat ini, aliran cahaya datang dari jauh. Pada saat yang sama, terdengar suara dengusan dingin. Thunder God City benar-benar tidak tahu malu. Mereka saling menantang. Berapa banyak peralatan suci yang mereka bawa kali ini. Suara itu terdengar antara langit dan bumi. Semua orang gempar. Wajah orang-orang di kota Dewa Petir berubah. Siapa yang berani memfitnah kota Dewa Petir kita? Pergi ke neraka. Seorang tetua berteriak dingin dan menyerang aliran cahaya itu dengan telapak tangannya. Namun, sosok cahaya itu menghindar dan berubah menjadi seorang wanita. Kota Dewa Petir, beraninya kau melawanku. Kau mau mati. Suara ini sangat arogan. Itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Sebenarnya ada seseorang yang tidak menaruh perhatian pada kota Dewa Petir. Siapakah dia? Thunder God City juga marah. Mereka sudah sangat murung hari ini. Mereka benar-benar dipukuli oleh seseorang. Sekarang, ada seseorang yang berani melawan mereka. Tetua itu juga berdiri. Siapa dia? Kau tidak bisa membedakan antara hidup dan mati. Cepat ke sini. Dia sangat kuat. Dia ingin membunuh orang sombong ini dengan tamparan. Aku di sini. Kemarilah dan cobalah sentuh aku. Suara itu terdengar lagi. Saat ini, semua orang menoleh untuk melihat. Mereka melihat seorang wanita cantik berdiri di sana. Wajah gioknya sangat dingin. Sepasang mata Phoenix miliknya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Tetua itu tertawa sinis dan hendak bergerak. Namun, dia tertegun sesaat kemudian. Karena dia melihat sesuatu pada tubuh gadis itu. Itu adalah Leontine giok. Pada saat yang sama, kulit kepalanya mati rasa. Itu kamu. Dia begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia cepat-cepat menangkupkan tinjunya. Jadi, itu perili. Mulut lelaki tua ini murahan. Tampar dia. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia langsung mundur. Yang lainnya bahkan lebih tercengang. Persetan, siapakah gadis ini? Dia benar-benar bisa membuat seorang tetua kota Dewa Petir begitu takut. Beberapa pengikut kota Dewa Petir tidak yakin dan ingin naik. Mereka merasa bahwa gadis itu masih sangat muda. Usianya baru dua puluhan. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk bersikap sombong? Namun, tetua kota Dewa Petir begitu marah hingga muntah darah. Kalian semua, diamlah. Kemarilah. Apa kalian ingin mati? Tetua kota Dewa Petir diam-diam mengirimkan suaranya. Dia adalah putri kecil dari Divine Silquam Ridge. Ayahnya adalah seorang sage king. Apa? Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Seseorang dari Divine Silquam Ridge. Terlebih lagi, ayahnya adalah seorang sage king. Identitasnya begitu besar hingga menakutkan. Tidak mengherankan bahwa pihak lain sama sekali tidak menaruh perhatian pada kota Dewa Petir mereka. Bahkan, para tetua mereka pun harus bersikap hormat kepada mereka. Para seniman bela diri dari kota Dewa Petir tidak berani bersikap lancang lagi dan mundur satu per satu. Adegan ini membuat yang lain semakin terkejut. Mereka semua penasaran. Siapakah identitas gadis muda ini?